Perilaku seksual yang tidak aman, misalnya Friends with Benefit atau biasa disebut juga FWB, pengguna jasa prostitusi online dan pasangan mereka sangat beresiko mengalami infeksi menular seksual atau IMS. Salah satunya gonore. Halo, saya Dr. Ika Anggreni, spesialis dermatologi dan venerologi atau biasa dikenal juga dengan sebutan dokter spesialis kulit dan kelamin RSUI. Yuk simak lebih jauh apa itu gonore. WHO menyebutkan bahwa infeksi menular seksual atau IMS memiliki dampak besar pada kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia. Di dunia, lebih dari 1 juta kasus IMS ditemukan setiap harinya. Pada tahun 2020, WHO memperkirakan sebanyak 374 juta kasus infeksi baru, di mana gonore menepati urutan kedua terbanyak. Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Namun, angka kejadiannya lebih tinggi pada pria. Gonore atau biasa disebut kencing nanah disebabkan oleh infeksi bakteria Neisseria gonore. Bakteri ini dapat menginfeksi membran mucosa pada uretra atau saluran kencing pada pria maupun wanita. Bakteri Neisseria gonore juga menginfeksi saluran reproduksi wanita, termasuk cervix, uterus, tuba falopii wanita. Selain itu, bakteri ini dapat pula menginfeksi membran mucosa, mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Gonore ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, baik melalui vagina, anal, atau oral, serta ibu hamil kepada bayinya. Beberapa gejala gonore pada pria adalah, yang pertama, nyeri ketika buang air kecil disertai frekuensi yang sering. Yang kedua, keluar cairan berupa nanah yang berwarna putih atau kuning kehijauan kental dari lubang kencing. Yang ketiga, bengkak dan kemerahan pada kepala penis maupun testis. Gonore pada wanita biasanya tidak bergejala atau asimptomatik. Namun, jika timbul gejala, biasanya gejalanya ringan dan tidak spesifik. Contohnya, yang pertama, keluar cairan dari vagina berwarna putih kekuningan atau sedikit kehijauan. Yang kedua, rasa nyeri, panas, dan frekuensi buang air kecil yang lebih sering. Yang ketiga, rasa nyeri pada perut bagian bawah atau panggul jika terjadi komplikasi penyakit radang panggul. Dan yang keempat, benjolan yang terasa nyeri pada bibir kemaluan dalam jika terjadi komplikasi bartolinitis. Pada orang yang berhubungan seks anogenital, gejala gonore dapat ditemukan pada rektum atau anus berupa keluar cairan maupun darah dari anus, serta nyeri ketika buang air besar. Pada orang yang berhubungan seks oral, dapat pula terjadi faringitis gonore, di mana gejalanya adalah berupa nyeri tenggorokan. Untuk menegakkan diagnosis gonore, maka pasien akan ditanyakan tentang gejala dan riwayat hubungan seksualnya. Pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana laboratorium, maka pasien akan mendapatkan terapi sesuai dengan pendekatan sindrom. Namun, apabila pada sarana kesehatan terdapat fasilitas laboratorium, maka dokter akan mengambil sampel cairan dari uretra pada laki-laki atau cervix pada perempuan. Dokter juga akan mengecek area lain yang mungkin terinfeksi, seperti tenggorokan ataupun anus jika diperlukan. Apabila hasil laboratorium ditemukan bakteri penyebabnya, maka dokter akan memberikan antibiotik yang sesuai. Kepatuhan pengobatan sangat diperlukan, sampai dokter menyatakan bahwa infeksi sudah sembuh. Selama pengobatan, pasien tidak boleh berhubungan seksual, dan bila tidak dapat menahan diri, maka harus menggunakan kondom. Untuk mencegah gonore, kita harus setia pada satu pasangan seksual dan menghindari berganti-ganti pasangan seksual. Penggunaan kondom dengan benar juga diperlukan. Jika Anda mengalami tanda dan gejala terkait penyakit gonore, jangan malu dan segeralah konsultasi pada dokter kepercayaan Anda. Gonore dapat diobati. Menjaga kesehatan seksual berarti menjaga diri dan pasangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya!